Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam onel mania Hari ini saya akan mencoba mereview sedikit tentang sepeda hima polisi yang kebetulan saya temukan itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Jadi ketetrikan awal saya dengan sepeda tersebut itu karena ada ketetrikan polisi di bawah seder sebelah kanan mungkin awalnya saya awam tentang sepeda hima karena kebanyakan pecinta onel yang ada di Nusantara ini sepeda hima itu kalah pamer dengan sepeda kongres maupun sepeda gasele maupun produk-produk sepeda dari England seperti relic, BSA Philips dan lainnya jadi ketetrikan ini dimulai dari literatur yang saya baca di Google bahwa sepeda hima polisi ini dipergunakan oleh polisi Indonesia di awal kemerdekaan yaitu pada awal tahun 1946 sampai tahun 1958 oleh sebab itu karena sejarah yang sangat kental tentang sepeda itu sepeda inventaris itu maka saya bertekad untuk membangun kembali sepeda hima itu walaupun kondisinya sangat-sangat parah dan pada waktu saya pertama kali menemukan itu tidak bisa digunakan cuma saya berkeyakinan untuk membangun sepeda hima kembali supaya bisa dipergunakan dipergunakan untuk kegiatan model bersama rekan-rekan kondis jadi inilah penampakan dari sepeda hima sebelum dan awal mula saya temukan silakan inilah penampakan sepeda hima polisi yang sudah dibersihkan dan ditata ulang kembali ini sepeda yang sangat nyaman dinaikin untuk speknya untuk lampu depan menggunakan lampu Swiss Army dimana untuk menghidupkannya menggunakan batu baterai maupun bisa menggunakan dinamo sedangkan untuk stangnya menggunakan merek cair jepang termasuk untuk rem belakang menggunakan kuatan jepang juga untuk bel menggunakan merek siwa berkata label dan untuk bracket ini membedakan kalau hima yang saya temui sebelumnya itu bracketnya ini polos ini disini ada lesan jermani untuk bracketnya dan ini ini awalnya juga tidak bisa berputar karena mungkin sudah puluhan tahun berkarat ini Alhamdulillah sudah bisa dipenerin oleh mekanik sehingga sudah bisa berfungsi normal kembali untuk dudukan pompa ini sudah patah makanya dicarikan dudukan repro untuk pompa sedangkan untuk nomor serinya tidak terlalu kelihatan disini terlisanya 20785 untuk saddle menggunakan saddle tua lumayan nyaman juga untuk berjalan jauh dan jalan bergelombang wang terusak ini cukup nyaman tidak capek untuk jalan jauh dan untuk bagasi menggunakan bagasi merek hot mie holland untuk perbedo sementara menggunakan merek favorit sedangkan untuk lampu ini repro nah ini untuk keterikan polisi di bawah side sebelah kanan ini pada waktu tujuannya adalah supaya masyarakat tahu bahwa ini adalah sepeda inventaris negara sehingga tidak sembaran orang boleh memiliki pada pada waktu itu jadi sampai itu juga untuk menghindari pencurian tas samping terus untuk gear depan menggunakan gear William Jijing Ngeril jadi nama di nama Ngeril jadi kanan kiri itu sebenarnya ada bantalan kalau biasanya sebelah kanan disini sebelah kirinya juga ada bantalan sering disebut dengan Jijing Ngeril William Ngeril 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 Ngeril